Yo, what's up YouTube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum bajet friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue, guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue, guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum bajet friendly buat kalian semua. Guys, hari ini gue mau bahas satu parfum, guys, buat kalian. Ya, mungkin ini kurang terkenal parfum ini, ya. Tapi, ada sesuatu yang wow di parfum ini. Itu adalah Giorgio The Blue dari Giorgio Club. Oke, gue dapet ini cuma 20 dolar atau sekedar 200 ribu. Mudah-mudahan ada di Indonesia, tapi dia nggak klon apa, SPN-nya gimana. Check it out, guys. Oke, guys. Seperti yang tadi gue bilang, gue dapet ini cuma 20 dolar kan ada. Itu sekitar 200 ribuan. Oke. Jadi, dari namanya Giorgio The Blue. Ya. Jadi, kita udah bisa ada gambaran nih, dia nge-clone apa, ya. Ya, dia nge-clone Blue The Channel. Oke. Terus, dari House of Giorgio Blue. Itu juga, eh, sorry. Giorgio Grab Group. Ya, itu juga grupnya Giorgio Armani. Oke. Jadi, kita langsung bahas presentasenya. Presentasenya, ini bahan yang dipakai untuk kotaknya. Ini bagus ya, guys, ya. Jadi, licin-licin. Kotaknya kelihatan banget kotak mahalan, tapi kecil banget. Ya, karena botol, dia sesuai dengan botolnya. Ya. Jadi, kualitas kotaknya oke. Depannya adalah, ada Giorgio The Blue. Oke. Terus, di bawahnya ada konsentratenya, itu EDP, ya, guys, ya. Konsentratenya EDP, gedenya 100 ml. Jadi, Giorgio The Blue, gedenya EDP, konsentratenya, dengan gedenya 100 ml. Di atasnya ada lambangnya Giorgio The Blue. Sampingnya juga ada gambar Giorgio The Blue, samping kiri kanannya. Di bawahnya ada barcode. Di belakangnya ada ingredient. Jadi, standar-standar botol standar aja. Oke. Gimana dengan botolnya? Oke. Botolnya sendiri, guys, gue bisa bilang kualitasnya oke, guys. Oke. Ini berat, dengan tutup yang plastik murahan. Oke. Maklumlah, 20 dolar, guys. Oke. Jadi, ini enak di tangan. Botolnya gue bilang cakep, guys. Botolnya, salah satu botol yang cakep, guys. Oke. Pertama kali gue beli ini, gue agak ragu sebenarnya. Cuman ya, karena gue dapet diskon harganya murah, gue beli aja. Oke, untuk kotaknya, botolnya sendiri, guys. Simple banget. Jadi, gak ada apa-apa kotaknya. Botolnya, sorry. Giorgio The Blue, udah. Sama stiker. Gak ada apa-apa lagi. Jadi, bener-bener nothing special. Oke. Tapi, gimana dengan jusnya? Apakah ada yang spesial? Oke. Ini gue bisa bilang, 90% mirip sama Blue The Channel. Ya. Mirip. Ini mirip, bang. Ya. Cuman, kualitas dari notes, notes yang mereka pake, itu kecium banget. Blue The Channel kualitasnya oke banget. Ini murahan banget. Sesuai dengan harga. Harga gak bisa bohong ya, guys ya. Tapi, dari segi sense-nya, itu bener-bener mirip. Ya. Cuman, kalau kalian bisa, kalau kalian cium dari detail, bukan dari sealage projection, ya. Kalian cium bener-bener. Dari ininya banget. Dari deket banget, ya. Ini. Kalian bisa cium, ada sedikit perbedaannya. Oke. Perbedaannya di mana, guys? Jadi, gini. Ini bener-bener openingnya fresh. BDC banget. Ya. Fresh banget, Blue The Channel. Kurangnya itu, ini gak ada bau spicy mint sama papernya si Blue The Channel, guys. Gak ada, guys. Jadi, dia gak ada bau spicy-nya. Dia cuma bau murni fresh Blue Fragrance. Terus, ditambah dengan bau dry down-nya, woody, aromatik, ada sedikit smoky. Jadi, mirip sama BDC. Cuman, minus spicy mint-nya. Kalau kalian suka spicy-nya aromatiknya si BDC, itu gak ada di sini, saya. Itu aja perbedaannya. Cuman, dari segi SPL-nya, guys, itu yang gue sedikit kaget, guys. Ini gue dapet 20 dolar, kan, guys? Ya. Gue dapet 20 dolar, ya. 200 ribu, guys. Tapi, untuk SPL-nya, gue bisa acungin yang po. Longivity-nya sendiri, itu kuat sampai 6-7 jam. Di kulit kalian. Silat projection-nya sendiri, ya, itu silatnya itu bisa sampai 1 jam. Projection-nya agak jauh, guys. Agak jauh. Ya. Pertama kali gue beli ini, gue pikir, aduh, 200 ribu, SPL-nya pasti hancur, baunya juga kualitas rendah, gitu ya. Cuman, ini memang, semprot alkoholnya memang kecium banget, ngurahan, ya. Cuman, begitu dry down, abis 10 menit, itu baunya enak. Baunya bener-bener enak, gitu ya. Ternyata gue salah, pas pernah gue mikir tuh, SPL bakal hancur, apakah ini, Ternyata enggak, guys. Ternyata, SPL-nya juga oke, uangnya juga oke. Tapi apakah ini good alternatif buat BDC? Untuk harga, kalau kalian cari di bawah 250 ribu, ya ini emang, 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 oke. Tapi kalau misalnya kalian punya budget lebih, BDC tuh banyak banget yang nge-clone. Dan, banyak banget yang bagus-bagus. Tapi memang harganya tuh di atas 300 ribu. Jadi kalau kalian mencari yang di atas 300 ribu, mendingan, kalau budget kalian di atas 300 ribu, mendingan ambil yang lain. Tapi kalau budget kalian di bawah 300 ribu, ini alternatif yang oke. Tapi kalau budget kalian di atas 300 ribu, ini jadi enggak oke. Gitu. Ngerti ya maksudnya yang dapet ya? Oke. Jadi, apakah gue rekomen ini? Ya, balik lagi ke tadi. Tergantung budget kalian. Kalau budget kalian di bawah 300 ribu, ya ini gue rekomen banget. Tapi kalau kalian budgetnya 300 ribu ke atas, ya, mendingan jangan beli ini. Masih banyak. Kayak dari Frank Olivier juga ada. Itu juga desainer lebih bagus kualitasnya dibanding ini. Gitu kan. Ya. Tapi, ya, gue masih oke banget sih kalau buat gue ini ya. Karena ini segala umur oke. Cuaca apapun, oke. Terus, mau panas juga. Ini malah lebih soal panas ya. Blue fragrance soalnya kan ya. Terus, harganya juga oke. Oke banget kalau buat gue bilang sih ya. Overall, gue bisa kasih nilai ini, gue kasih nilai ini mungkin 7 dari 10 ya guys ya. Karena, gue bilang untuk segi wangi, not too bad. Untuk segi SPL, not too bad. Cuman di openingnya aja sedikit alkohol dan bautnya sedikit murahan. Ya, sesuai dengan harganya. Tapi, overall, gue masih rekomen ini. Dan, gue kasih 7 dari 10. Ya. Jadi, benar-benar informasi yang gue kasih tentang parfum ini membantu buat kalian putusin membeli parfum atau enggak ya guys ya. Thanks banget udah like, subscribe, dan terus share video gue. Jangan lupa terus tongkorgin channel gue, nontonin terus video gue. Thanks banget. Dan, buat yang belum, saya akan like, subscribe, dan terus tukun channel gue guys. Jadi, gue lebih semangat lagi buat review parfum-parum budget friendly buat kalian semua. Oke guys, jadi, benar-benar membantu ya guys ya. Thanks banget guys. See you in the next video guys. Ciao.